Pemuda, pemudi, atau anak milenial? Kita tentu tahu siapa itu. Kita. Pemuda, pemudi itu adalah kita. Kita yang akan menjadi penerus bangsa dan yang menentukan mau jadi apa negara kita untuk masa yang akan datang nanti. Bangsa kita, tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab untuk mengujudkan dan meneruskan cita-cita bangsa kita. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pemuda-pemudi yang belum menyadari peran mereka bagi Indonesia. Terbukti dari banyaknya kasus narkoba, pergaulan bebas, dan kejahatan yang terjadi di mana-mana. Nah, asalnya, dari segala kejahatan yang terjadi, pemuda-pemudi adalah pelaku yang paling banyak melakukan hal tersebut. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, lalu bagaimana nasib bangsa kita nantinya? Nasib bangsa ini ada di tangan pemuda-pemudi seperti kita. Mari jaga, penuhi, dan melaksanakan tanggung jawab kita demi bangsa, negara, dan diri kita untuk zaman yang akan datang nanti. Indonesia adalah land yang paling cantik di dunia. The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland. Kota baru, dunia Bamega, Bamega, umba manapur di Salatara, umba manapur di Salatara. Kota baru, dunia Bamega, umba manapur di Salatara. Kota baru, dunia Bamega, umba manapur di Salatara. Sumpah pemuda, wahai para pemuda pendahulu bangsa. Yang telah hidup puluhan tahun yang lalu. Tepat pada tanggal 28 Oktober, kau pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan ikrar yang menggetarkan sejarah. Hari di mana bangsa-bangsa menjadi satu, suku-suku merapat menjadi satu, bahkan agama pun merapat menjadi satu. Karnamu, pemuda Indonesia melebur menjadi pedang yang diasah tajam dan siap mengis kemerdekaan Indonesia. Tapi, kini kami mulai tak menghargai perbedaan. Sumpah kami mulai luntur, kami sibuk dengan dunia kami sendiri dan melupakan bangsa Indonesia. Jangan karena ego kita, bangsa ini menjadi hancur. Bangsa ini terpecah belah, karena tidak ada lagi yang menghargai perbedaan dalam Indonesia. Merah yang berkibar yang berarti berani, putihnya yang berarti suci, tanggal 28 Oktober haruslah dikenal. Walaupun kita tak bisa membalas jasa-jasa pemuda dahulu, tetapi setidaknya kita menghargai perjuangan mereka untuk kemerdekaan ini, untuk bisa hidup senyaman ini. Sumpahmu, pemuda bangsa, kan ku genggam sampai mentari terbit dari timur. Sumpahmu. Sumpahmu.